Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga apabila diketahui panjang sisinya 9,5 cm Berarti keempat sisinya memiliki panjang 9,5 cm Sampai sini paham? Kemudian, rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari luas bersegi Yaitu luas sama dengan sisi di kali sisi Kalian juga bisa menuliskan rumusnya menjadi luas sama dengan sisi pangkat 2 Kalian harus ingat bahwa sisi pangkat 2 kan sama saja sisi di kali sisi Sehingga kedua rumus ini sama, cuma beda dalam penulisan Pada kesempatan kali ini, kakak akan menggunakan penulisan yang atas Kita tulis ulang rumusnya luas sama dengan sisi di kali sisi 9,5 cm di kali 9,5 cm Bagaimana cara mengalikan bilangan yang ada komanya? Silahkan diperhatikan 9,5 di kali 9,5 kita kalikan secara bersusun seperti biasa 5 di kali 5, 25 5 kita tulis, 2 kita simpan 5 di kali 9, 45 ditambah 2, 47 9 di kali 5, 45 5 kita tulis, 4 kita simpan 9 di kali 9, 81 tambah 4, 80 Nah kita jumlahkan 5, 7 tambah 5, 12 1 kita simpan 1 tambah 4, 5 5 tambah 5, 10 0, 1 kita simpan 1 tambah 8, 9 Selanjutnya, apabila kita sudah selesai dalam mengalikan secara bersusun Kita lihat lagi bilangan yang saling dikalikan Terdapat berapa angka di belakang koma? 1, 1 1 tambah 1 berapa? 2 Sehingga di hasilnya kita buat 2 angka di belakang koma Menjadi 90,25 Sehingga hasil dari 9,5 D kali 9,5 adalah 90,25 Satuannya bagaimana? Tetap cm atau berubah? Berubah menjadi cm Bangka 2 Sehingga Kita telah menemukan luas persegi Yang memiliki panjang sisi 9,5 cm Yaitu 90,25 cm Bangka 2 Wah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!